Penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat para pengunjung hingga pedagang yang manggal di seputaran alun-alun keopatan terenggalek dan ruang terbuka hijau lainnya dibubarkan Satpol PP. Selain itu seluruh tempat wisata juga ditutup hingga pemberlakuan PPKM darurat usai. Alun-alun ditutup untuk umum ya sekali lagi segera pulang yang di dalam alun-alun. Mengajuk keterangan Kepala Satpol PP Kabupaten Terenggalek sejak 3 Juli kemarin, Pemkap Terenggalek sudah memperlakukan PPKM darurat sesuai instruksi Presiden RI maupun Kepati. Penerapan PPKM darurat ini diperlakukan karena selama beberapa waktu terakhir terjadi lonjakan masyarakat COVID-19 yang cukup signifikan. Sehingga harus ada sejumlah pembatasan kegiatan agar kasus penularan COVID-19 bisa lebih ditekan. Lebih lanjut ke balasan Pol PP Kabupaten Terenggalek menyampaikan sejak pemberlakuan PPKM darurat ini, 3 pilar dan unsur jajaran Porkopim dan Terenggalek telus menggalakkan sosialisasi terhadap masyarakat terkait sejumlah pembatasan kegiatan yang harus ditaati. Salah satunya menghibur pengunjung alun-alun Terenggalek dan pedagang yang manggal di sana agar segera kembali ke rumah karena alun-alun dan seluruh fasilitas umum hingga tempat wisata ditutup selama pemberlakuan PPKM darurat. Mulai kemarin memperlakukan pembatasan kegiatan masyarakat darurat COVID-19 di Kabupaten Terenggalek. Hal ini sebagai tindak lanjut arahan Bapak Presiden yang tegas dalam menindaklanjuti karena meningkatnya peningkatan penyebaran COVID-19 yang tajam. Sebagaimana di Inmendagri nomor 15 tahun 2021 dan keputusan Bupati Terenggalek nomor 351 mulai tanggal 3 sampai dengan tanggal 20 Juli akan diberlakukan PPKM darurat di Kabupaten Terenggalek. Pak, untuk pada dua hari penerapan ini yang direkukan apa saja Pak? Saat ini kami bersama tiga pilar dan OPD terkait lainnya melaksanakan sosialisasi tentunya supaya masyarakat dan seluruh komponen elemen yang ada memahami hal ini dikandung maksud jadi beberapa hal yang telah kami lakukan sosialisasi berkaitan salah satunya yang berkaitan dengan tempat kegiatan masyarakat, fasilitas umum ditutup sementara di mana ada titik-titik kerumunan. Untuk rumah makan, kafe, kemudian lesian dan sebagainya ini hanya menerima pesan antar, take away dan sebagainya hal-hal yang demikian kemudian kegiatan belajar, mengajar, sekolah ini dilaksanakan secara daring atau online kemudian pusat perbelanjaan, mal dan perdagangan ini dibatasi sampai dengan pukul 20.00 Triadi juga menambahkan untuk kegiatan proses belajar mengajar di sekolah selama pemberlakuan PPKM darurat ini juga hanya boleh dilakukan secara daring atau online sementara itu untuk warung, kafe hingga restoran hanya diperbolehkan melayani pesan antar saja sedangkan untuk mal dan pusat perbelanjaan juga dibatasi waktunya dan hanya boleh buka sampai pukul 8 malam pemberlakuan PPKM darurat di Kabupaten Renggalaik resmi diperlakukan sejak 3 Juli kemarin hingga 20 Juli mendatang selamat menikmati